Oke pak, kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menginstall framework pada emulator PS3 yang namanya adalah RPCS3. Dan sebenarnya untuk cara menginstall framework-nya gampang banget dan kalau kalian mau main game emulator-nya gitu ya, misalnya kayak Personal 5 atau mungkin MGS4, itu kalian harus download dulu dan install dulu framework-nya gitu untuk framework PS3-nya. Dan untuk framework PS3-nya kalian bisa cari di Google dan ini untuk saat ini ya, untuk saat ini saat video ini direkam tanggal 5 November, ini masih disediakan oleh Sony gitu untuk framework-nya. Jadi kalian bisa ketikan aja di Google PS3 Frameware gitu ya, Frameware dan tinggal kalian enter aja dan kalian cukup tinggal klik aja untuk yang playstation.com misalnya, contohnya kayak gini, playstation 3 sistem software. Dan tinggal kalian klik aja yang dari playstation.com atau ya website resminya lah ya, tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian tungguin sampai kebuka. Kemarin saya download 4.86, cuman enggak tahu juga apakah masih ada update atau enggak atau udah diganti mungkin versinya. Dan disini versinya adalah 4.86 dan tinggal kalian klik aja yang download update, tapi sebelumnya kalau kalian mau download update, pastiin untuk namanya atau file yang akan kalian downloadnya adalah ps3update.pup. Jadi bukan update, tapi update gitu. Dan ya mungkin ini karena internetnya memang sedikit ngaco gitu ya, karena lagi hujan juga gitu. Ini tinggal kalian tungguin aja sampai kebuka gitu, mungkin kalau kalian pakai IDM tinggal kalian download aja. Setelah kalian download untuk framework-nya, tinggal kalian buka rpcs3-nya, lalu kalian klikkan file, terus kalian klik yang install framework. Nah, setelah kalian klik install framework, tinggal kalian cari aja untuk update-nya ada di mana, untuk saya ada di folder ini. Dan tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian open gitu ya, kalian tinggal open dan nanti akan menginstall framework-nya. Cuman kalau udah terinstall kayaknya enggak akan terjadi apa-apa. Oh, ternyata masih bisa nge-install juga dan disini installing framework version 4.86 gitu. Dan tinggal kalian tungguin aja, tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kalian juga. Ya, kalau udah beres tinggal kalian install gamenya gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, untuk video kali ini. Mungkin di video next atau beberapa video ke depan ya, nanti akan cara menginstall gamenya, cara ganti tema dan sebagainya gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Disini juga udah ada tulisan sukses juga. Dan ya, tinggal kalian oke aja dan udah, kalian udah bisa tinggal masukin gamenya. Dan ya, tinggal kalian main aja sih untuk gamenya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for coaching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax